Seluruh 2016 memiliki fitur yang sangat bagus untuk pembuatan desain jam kompleks. Pada contoh kali ini, kita akan menggunakan Style Spline untuk membuat kontur samping dari jub. Pada 2016, Style Spline saat ini sudah include untuk pembuatan B-Spline. Menggunakan B-Spline akan memudahkan Anda untuk pembuatan kurva yang sangat smooth. Dan tentunya, sangat mudah sekali untuk memanipulasi Spline dengan Drag dan untuk menghasilkan tingkat permukaan atau tingkat sketch yang sangat halus seperti yang kita inginkan. Pada bagian Handle, kita bisa merubah Spline biasa menjadi bentukan B-Spline dengan satu option seperti di sini. Dan kita tinggal melakukan proses Drag & Drop untuk melakukan proses perubahan tingkat kehalusan daripada desain kita. Langkah selanjutnya, kita tinggal melakukan proses untuk pembuatan ke Solid Body-nya. Selanjutnya, kita akan coba untuk memotong dengan menggunakan Trim Surface. Di mana pada Trim Surface, Solid Body-nya mengenalkan preview baru yang bisa dipilih seperti pada tampak di video. Di mana kita bisa memilih Surface mana yang akan ditampakkan apakah Boot Surface atau Show Include Surface. Seperti tampak pada video di atas. Jika Surface yang akan dipotong ingin langsung dibuatkan bentuk Solid-nya, langsung saja untuk klik satu option dan Anda tidak perlu lagi untuk melakukan proses pemodelan berikutnya. Langkah selanjutnya, untuk pembuatan Full Shape Body, kita akan memberikan fillet pada bagian bawah desain kita. pada Solid World 2016, kita dapat membuat kurvatur continuous fillet langsung pada edge desain kita. Cukup dengan memilih edge dan sedikit pengaturan, maka desain kita sudah selesai dilakukan proses pembuatan fillet-nya. Untuk membuat bagian handle lebih smooth, kita akan menggunakan variable fillet dengan profil yang sudah dibuat sebelumnya. kita tinggal memilih size untuk masing-masing control point-nya dengan kita tinggal memasukkan parameter dari ukuran fillet yang kita inginkan. Dan dengan menggunakan zebra stripe, kita bisa memperlihatkan bagaimana tingkat kehalusan daripada Surface yang kita buat. Kemudian kita akan coba untuk melakukan proses mirror untuk pembuatan full body dari desain jub yang kita punya. Langkah selanjutnya, kita tinggal membuat ketebalan dinding dari desain kita adalah untuk 1,5 mm. Dan kini, pada feature intersect, kita bisa membuat feature internal region tanpa mengganggu model luarnya dan bisa untuk melihat informasi untuk kapasitas dari desain dan juga pengecekan berapa volume yang bisa ditampung dari desain kita langsung menggunakan mass properties yang tampak seperti video. Seperti itu informasi yang bisa kita sampaikan untuk yang terbaru.